Ya, jadi kami begini Bang, untuk tarif untuk penyeberan, ini kalau kami bicara story, pembahasannya itu selalu membutuhkan waktu lama, begitu. Dan apa yang ada di PM, Bang Wontari, itu di evaluasi dalam bulan sekali, ini juga ya selama ini sudah pernah dilakukan, gitu. Makanya kami kenapa sih, Bang? Bahwa ketika menaikkan, ini tidak, tidak, apa, dan jangan dicicil lah, begitu ibaratnya. Kalau dicicil, tadi, next kita juga nggak tahu apapun lagi mau dinaikkan, begitu. Karena posisi sekarang ini, dengan banyaknya kekumpulan, 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 BBM, ini kita berperanggap bahwa kita mendapatkan garas segar. Kemarin kita berdua tahun ya, kenapa memilih COVID-19 ini keluar biasa, apapun di sebuah jahat, begitu. Sudah, penumpangnya sepi, maka kita turun, dan lain-lain, makanya ini berharap bahwa akurek-akurek ini, begitu, dengan kondisi ketarikan yang bagus, dengan biaya-biaya yang dulu ketinggalan, itu dikakur dengan tarikan bahagian, yang kami korangkan, seperti itu, Bang. Keselamatan adalah harga mutlak. Ketua Umum Gabarstam mengatakan, jangan dipolitisasi. Saya percaya kepada pemerintah, tentunya mempunyai suatu kebijakan yang sangat strategis. Halo, saya Yusuf Bapak, mengimbau kepada semua masyarakat Banten, atau juga seluruh Indonesia. Dukung dan subscribe, subscribe, like, dan komen. Jangan lupa subscribe, like, komen. Channel Lugas TV, channel Lugas TV. Youtube-nya Lugas TV. Semoga makin cos gandos. Oke? Oke, sahabat Lugas TV, selamat siang menjelang sore. Ketemu lagi bersama kami, Lugas TV, tentunya dalam program PDKT, pembahasan dalam isu terhangat. Jumat 30 September 2022. Lagi-lagi kita akan bahas tentang tarif penyusiaan penyebrangan Merat Bakaweni, Tentunya di semua lintasan yang ada di Nusantara. Dampak dengan kenaikan BBM tentunya yang bersubsidi. Dan mungkin nanti kita akan mencoba berkomunikasi dengan pengurus pusat Gabasda. Ya, pengurus pusatnya. Siapa beliau? Beliau adalah Abang Rahmatika Adyanto, Selaku Ketua DPP Gabasda bidang tarif, Sekaligus Ketua Tim Tarif DPP Gabasda. Nanti kita melalui Jum, ya. Tentunya, sahabat Lugas TV, supaya lebih menarik, Kita akan mencoba membaca satu artikel atau berita Dimana pemerintah pada hari Rabu, Rabu yang lalu, artinya dua hari yang lalu, Resmi menaikkan tarif penyebrangan. Namun, hanya 11 persen. Dan tentunya, dari pihak Gabasda tidak puas Hasil daripada, keputusan daripada pemerintah ini. Dengan itu, Rabu malamnya, Kita mencoba menghubungi Ketua Umum Gabasda, ya. Lalu, kita angkat beritanya, Dan kita akan bacakan kepada sahabat Lugas TV. Tidak sesuai harapan penyusahaan tarif, Gabasda, keselamatan terancam, Tarif jangan dipolitisasi. Oke. Jakarta, Lugas.net, Pemerintah telah mengambil keputusan penyusahaan tarif penyebrangan Lintas antar provinsi melalui KM 184 tahun 2022. Yang ditanda tangani oleh Menteri Perhubungan RI pada tanggal 28, Tentunya hari Rabu, September, Dan berlaku tiga hari setelahnya, Dengan kenaikan sebesar hanya 11 persen. Tiga hari tentunya, Para BBTD tentunya mengadakan sosialisasi. Dan hari ini juga, BBTD wilayah 8, Tim kita juga ada di sana, Sedang melakukan sosialisasi, ya. Oke, kita lanjut. Beritanya, Sebab itu, Besaran kenaikan tidak sesuai dengan pengusulan dari pihak Gabasda. Sebenarnya, Usulan Gabasda akibat adanya kenaikan BBM adalah Sebesar 7-10 persen, ya. Itu artinya kalau BBM ini naik, Mereka minta 10. Namun, ya. Akan tetapi, Yang besar adalah kekurangan pada saat penetapan tarif sebelumnya. Yang dihitung mulai tahun 2018. Empat tahun yang lalu. Atau empat tahun yang lalu. Di mana kekurangan tersebut mencapai 35,4 persen, Ditambah 10 persen, Artinya kurang lebih 45 persen yang diharapkan Gabasda, ya. Sesuai dengan ketentuan, Harus dilakukan evaluasi atau penyusuhan setiap 6 bulan. Setiap 6 bulan. Tetapi, hal ini tidak dilakukan. Sehingga, Tidak cukup untuk menjamin keselamatan pelayaran. Oke, sahabat-sahabat kita lanjut. Apalagi, Tambah dengan pengaruh kenaikan BBM, Ya. Yang pada tanggal 3 September yang lalu, ya. Sebesar 32 persen. Yang berdampak kekurangan sebesar 7-10 persen. Tadi itu yang tadi, ya. Kalau naik BBM, 10 persen. Sehingga sebenarnya kenaikan tarif tersebut seharusnya sebesar 43 persen, ya. Oke, ini bahasa daripada Ketua Umum, ya. Ketua Umum Gabasda, Kori Suitomo, Saat dikonfirmasi Rabu Malam, Luas TV, Menjelaskan terheran-heran akan sikap pemerintah hal ini, Kementerian Perhubungan, Yang mana menurutnya sangat dipolitisasi, ya. Ini bahasa daripada Ketua Umum, Kori Suitomo. Kami heran, Di satu sisi, Menteri Perhubungan adalah penanggung jawab Keselamatan Transportasi. Akan tetapi, Kenapa menetapkan tarik yang bertolak belakang Dengan keselamatan? Dan ini seakan-akan kami dijebak Pada penilaian publik Tentang rendahnya jaminan keselamatan transportasi, Penyeberangan, Ataupun standar pelayanan menungun, Kata Kori Suitomo. Kami sebagai asosiasi pengusaha Angkutan Penyeberangan atau Gabasda Tidak bisa menerima Tuntutan untuk keselamatan dari pemerintah Sehingga, Keselamatan bukan menjadi tanggung jawab Operator atau pengusaha pelayanan, ya. Tetapi merupakan tanggung jawab Dari Kementerian Perhubungan. Karena kondisi Pentarifan yang sangat minim. Ungkapnya, Ungkap Ketua Umum Gabasda. Oke, ya. Kita akan coba. Halo, selamat siang menjalankan sore. Abang Rahmatika Ardianto. Selamat siang, Mbak. Selaku Ketua DPP Gabasda Bidang Tarif. Iya, betul. Apa kabar, Bang? Dari Badia Sinaga, Lugas TV. Baik, Pak Tepuk Gabayu. Baik, Pak Tepuk Gabasda. Sungguh saya cukup sih. Bah, sangat jelas. Kalau suara kita dari studio outdoor, sangat jelas? Oke. Abang, kita tau bahwa pada hari ramu lalu, 2022, 25, Tentunya pemerintah menaikkan tarif penyusiaan penyeberangan Kalau tidak salah 11% dan kita juga sudah konfirmasi dari Ketua Umum Bank Korea Artinya saya mau tanya di keabang selaku Ketua DPP Gabasdeb bidang tarif Pertanyaan saya gini Bang Sesuai ketentuan harus dilakukan evaluasi atau penyusiaan setiap 6 bulan Tetapi hal ini tidak dilakukan Gabasdeb terlalu baik dong selama ini Jadi saya cerita di tahun 2018 kita pernah mengajukan usulan untuk kenaikan tarif Kemudian dari usulan tersebut baru dilakukan keputusan untuk penyusiaan itu di tahun 2020 Jadi selama berapa bulan itu kita melakukan pembaksaan masalah tarif Jadi 18 bulan Nah dari keputusan tersebut tertuang di KM 92 tahun 2020 Itu masih ada kekurangan pemenuhan HBP yang besarannya adalah 35,4% Nah itulah yang kemarin pada tanggal 22 Mei Maaf tanggal 22 Mei tahun 2022 itu kita minta kekurangan tersebut kepada pemerintah Sebelum naik BBM Sebelum naik BBM Oke Oke artinya pemerintah tersebut Kita mengambil keputusan yang mengambil keputusan ya Kita beroperasi juga untuk menjamin keselamatan Semua itu yang akan kita takutkan sehingga sedikit demi sedikit dari kenyamanan Yang kita kurangi tidak komplain Kemudian lebih lagi kalau yang dikurangi atau tidak komplain Itu adalah menilai sisi selamat tahan Nah ini kan nanti pada akhirnya yang menjadi korban rancangan masyarakat Ini akan kita hadirkan nanti seperti itu Makanya kenapa kami selalu meminta Agar tarif yang cukup itu diberikan kepada anggota penebrana Karena kita bawa nyawa dari jutaan masyarakat ya Kemudian kita juga bawa jutaan ton barang Begitu yang kita selamatkan Artinya Oke lanjut Lalu 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 Oke Artinya bisa dengan keputusan pemerintah ini Perusahaan pelayaran khususnya gabasdam Akan berkurang ya tentunya impasnya keamanan pelayanan ya bang ya Ya kita kawalannya seperti itu Karena memang kosnya cukup tinggi bang Untuk menyediakan Apa Kita komplain kepada aturan keselamatan maupun penyelamatan Itu kita Jukup Jukup Lumayan besar kosnya Jadi kan kita lihat di lapangan saja bang Dengan kondisi yang kepadanya Kalau kita lihat situasi Anggota penebrana Mungkin apa Kalau pernah keberan beberapa Ya kondisinya seperti itu Anggota penebrana Jadi anggota penebrana Karena memang komisinya Sudah tidak mampu membayar gaji kru Apalagi untuk memperbaiki kapalnya begitu Jadi kemarin Kenapa waktu tahun lagi Kekurangi 2020 Karena ada beberapa perusahaan yang sudah diambil oleh orang lain juga Begitu Jadi karena dia sudah tidak mampu untuk Memperbaikasikan kapalnya Kru nya gajinya terlambat-terlambat Itu gaji terlambat pun tidak bahaya bang Kalau kita Kita misalkan Dan mengebutkan kapalnya korda itu Gajinya telah berat Dia Paksa terakhirnya Kemudian menurut Ini juga bahaya bagi keselamatan kelahianan sebenarnya Makanya Kalau ini di Apa Kita pikirkan bersama Bahwa keselamatan ini Di atas segala kalinya Apalagi Dan Dari Presiden Jokowi kan Maritim begitu Jadi ini yang Saya pikir Pemerintah harus Menurut ini Dan Selamat Pelayaran itu Yang kita jamin bang Abang kita lihat Pemerintah Misalkan keberan Kondisinya yang apa Dikapak Allah Oke bisa dikatakan Pengusaha pelayaran Ngeri-ngeri sedap Iya Mungkin seperti itu Oke bang Mungkin bang Organda Sebagai tolak ukur nih Organda sudah mengalami kenaikan nih Kalau gak salah 35% Sampai 5% Begitu juga April Nah Sementara tarif penyebrangan Yang mengangkut jutaan nyawa Ada 19% Apa tangkapannya bang Ya Ya Kami Maka ini tadi Kami berharap Pemerintah ini lebih berharian kepada sektor Informasi penyebrangan Kita semua tahu Jantung Pak Presiden Jokowi ini mulia Karena beliau Merasa bahwa Di Indonesia ini adalah Mayuri tapi lain Ada dalam laut Maka Angkutan penyebrangan ini adalah Infrastruktur di negara maritim Yang ini yang juga harus diperhatikan Begitu Karena kalau gak ada angkutan penyebrangan bang Berapa Dana Yang harus Atau investasi Yang harus dikeluarkan pemerintah Misalkan Untuk bangun sebatan selat sundan Begitu Ini kan Investasi ini Cukup besar sekali Nah makanya Kita berharap Bahwa Inline Dengan jantungnya Pak Jokowi itu Dari Kementerian Perhubungan Juga bisa Membuat sektor Meritim Terutama Bukan penyebrangan ini Begitu Oke Bang Kami beberapa hari lalu Tim kami Mewancarai Perwakilan Daripada pengguna jasa Pengurus bus Super pribadi Super truk Mereka mengatakan setuju Jika ini naik Jangan sampai 10% Ya kan Itu tentunya imbas Daripada BBM Tapi kan sebelumnya Kan sebelumnya Saya kan sudah ada Permintaan Supaya dinaikkan kurang lebih 35% dong bang ya 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 Artinya Artinya Jika Harapan abang nih Ke pemerintah Bisa gak Yepenuasi lagi ini Yepenuasi lagi tarif ini Karena Gabastab saat ini sudah Eh Maaf BBTD saat ini sudah Melakukan Sosialisasi Dengan waktu 3 hari Silahkan bang Apa harapannya kepada pemerintah Ya jadi Jadi Kami begini bang Untuk Tarif Untuk Penyeberan Ini kalau kami bicara story Pembahasannya itu Selalu membutuhkan waktu lama Begitu Dan apa yang ada Di PM Bahwa tarif itu Dievolasi yang bulan sekali Ini juga Ya selama ini Sudah pernah dilakukan Makanya kami Kenapa sih pok Pok Ketika menaikan ini Tidak Jangan dicicil lah Begitu Ibaratnya Kalau dicicil Tadi Next Kita juga gak tau Kapan lagi mau dinaikkan Begitu Karena Posisi sekarang ini Dengan banyaknya Kekutlah 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 DBM Ini kita berpengarap Bapak Kita mendapatkan darah segar Kemarin kita 2 tahun ya Kenapa pandemi COVID-19 ini Keluar biasa Kekutlah Kekutlah Sudah Kekutlah Kekutlah Makanya ini Berharap Bahwa Akhorek Akhorek Dengan Kekutlah 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 Tentunya ke depan ini Pemerintah Ada ruang terbuka nih Untuk dinaikkan kembali Ini Kami Bagaimana Kami belum tahu Pemerintah bagaimana Cuman Yang kami berharapkan Bahwa Kekutlah 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 Terjatuh Kekutlah 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 Pemerintah Pemerintah Kekutlah Karena Dihar Kekutlah Kekutlah Rok Terima kasih Terima kasih kami Lugas TV Bang Ramatika Ardianto, selaku ketua DPP Gabasdab sukses ya Bang, salam sehat selalu Bang nanti waktu ulang kali kita bisa hubungi lagi ya Bang ya terkait perkembangan seperti apa oke selamat oke sahabat Lugas TV tadi kita sudah mendengarkan apa yang menjadi tanggapan dan keluhan dan harapan daripada teman-teman pelayaran tentunya gabungan Gabasdab tentunya juga sama dengan Insya oke yang diharapkan adalah kenapa sih pemerintah terkesan menyicil menyicil tentang kenaikan tarif penyeberangan dimana menjadi tulang ukur ada Aprindo dan Organda melebihi di atas mereka oke secara kenaikan 11% yang bisa saya tanggap ya sahabat Lugas TV kenaikan 11% ini tentunya dengan dampak kenaikan BBM tentunya mereka menerima dengan kenaikan BBM ini hanya 11% namun sebelum kenaikan BBM pihak Gabasdab sudah meminta untuk penyesuaian tarif yaitu per 6 bulan sekali yang mereka hitung-hitung kurang lebih 35% tentunya diharapkan kenaikan tarif ini harus bisa mencapai kurang lebih 40% harapan daripada teman-teman Gabasdab ya merintah ya tentunya keselamatan adalah harga mutlak ketua umum Gabasdab mengatakan jangan dipolitisasi saya percaya kepada pemerintah tentunya mempunyai suatu kebijakan yang sangat strategis demikian sahabat Lugas TV yang bisa kami sampaikan dari studio 2 outdoor Lugas TV tunggu konten-konten berikutnya dan isu-isu yang terhangat dalam program PDKT sampai jumpa mersi-mersi Terima kasih telah menonton!